Halo teman-teman, saya mau share udah lama dan ini kali ini adalah fun art Nayeon dari Twice. Referensinya saya ambil dari MV-nya beliau. Dan kalau referensi yang diambil dari MV memang kita bisa pilih angle-angle. Ya walaupun terbatas dalam video itu, malah enggak ada banyak pilihan yang perbedaan-perbedaan tipis. Nah cuman memang biasanya tidak setajam, tidak se-high-res kalau dari foto. Nah kalau kita bikin dengan referensi yang tidak terlalu tajam, tentu kita perlu improvisasi ya. Dan tapi kelebihannya mungkin kita jadi enggak terlalu terpatok juga sama garis-per-garisnya. Jadi ada semacam keleluasan untuk membuat garis-garis yang tidak harus sama persis. Nah improvisasi ini bisa dibuat dengan model yang lulus. Jadi memang garis-garisnya itu lebih ekspresif. Atau kalau disini bisa juga dengan garis-garis yang nantinya agak semacam ditajamkan gitu. Jadi bagian-bagian yang tidak terlalu jelas kita bisa improvisasi. Jadi yang pertama tadi misalnya kita mau buat dia sengaja artistik jadi kurisan-kurisan kuasnya masih terlihat. Atau kurisan-kurisan dan garis-garis dari objeknya tersebut yang kita improvisasi. Kalau tadi saya mulai dari sketch saya itu dengan brush yang besar, dengan garis-garis yang lebih ke arah bidang-bidang gitu. Nah ini sebenarnya belakangan saya agak jarang pakai teknik sketch saya yang menggunakan bidang-bidang lebar ya. Kalau kita pakai bidang-bidang lebar memang lebih ke arah menentukan lebih dahulu warnanya, gelap terangnya dan lain-lain. Baru nanti presisi detail bentuknya itu ditambahkan, disusulkan seperti itu. Tetapi kalau misalkan kita buat sketch saya dengan garis-garis terlebih dahulu, itu biasanya untuk proporsinya, untuk anatominya sudah lebih dulu di awal. Lumayan kita dapatkan, kita berusaha dapatkan. Walaupun nanti tetap bisa berubah juga belakangannya. Kalau setelah kita buat gelap terangnya, kita belikan warnanya dan lain-lain, mungkin ada beberapa yang ternyata sketch saya itu tidak setepat waktu sketch saya itu masih berubah garis ya. Karena gelap terang itu akan mempengaruhi dimensi, kesan lebar, kesan ukuran, dan lain-lain itu bisa terpengaruh. Misalkan warna-warna yang dendrung gelap itu kadang-kadang menimbulkan kesan lebih sempit bidangnya, atau warna-warna yang cerah bisa menimbulkan kesan tertentu, sehingga menerjemahkan referensi yang penuh warna ke dalam garis itu sebenarnya juga sudah sebuah upaya yang ada tantangannya. Dan mungkin teman-teman buat yang sudah sering menggambar bisa memahami kapan menggunakan garis-garis lebih dahulu, kapan menggunakan bidang-bidang. Tapi buat yang masih jarang, mungkin bisa dicoba bergantian ya. Sekali waktu kita melihat sebuah visual itu dari bidang-bidangnya, dari luasan-luasannya, dan kadang-kadang kita melihat sebuah visual itu dari tepian-tepiannya, atau dari konturnya. Nah, kalau brush yang digunakan di sini lebih, kayaknya saya cuma pakai satu atau dua brush yang, sayangnya saya lupa sumbernya dari mana ya, tapi ini ada tekstur ya sebenarnya untuk di awal. Lalaupun nanti setelah pada, ini dikerjakan sekitar main lama ya, karena sempat berhenti berbulan-bulan juga, jadi waktu awal dikerjakan, sempat dikerjakan, lalu dengan tanda kutip, lupaan atau terabaikan, baru dianjutin lagi, sekitar total total dari awal mulai dibuat, sampai sekarang sih ada enam bulan. Tapi bukan berarti enam bulan itu dikerjain terus ya. Mungkin kalau memang lebih padat, waktu mengerjakannya, perkiraan satu atau dua minggu mungkin ya. karena ya sekali lagi, saya nggak tahu kalau teman-teman punya pengalaman lain, tapi kalau saya mengerjakan itu memang perlu berhenti, karena kalau dikerjain terus-menerus lama-lama, sampai sekarang saya merasa kepekaan saya terhadap visual itu agak turun gitu. Kalau terlalu lama dikerjakan, lama-lama saya nggak peka lagi gitu. Apa yang saya lihat itu jadi saya sulit untuk memahami apa yang saya lihat dalam arti kata, bentuknya, warnanya, angle-nya, dan lain-lain ya. Saya nggak tahu apakah itu nanti akan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin teman-teman yang punya pengalaman yang berbeda, bisa share juga apakah atau seberapa lama sih dalam satu sesi itu menggambar masih prima. Artinya konsentrasinya masih bagus, kepekaannya masih bagus, dan kapan memang harus dikasih jeda dulu, baru nanti setelah itu bisa mulai mengerjakan lagi dengan menemukan kesalahan-kesalahan yang tadinya kita mulai abaikan ketika kita menggambar dalam satu sesi terlalu lama ya. Misalkan sampai ya lama itu beda-beda ya. Ada yang satu jam, dua jam, ada yang bisa empat jam, dan seterusnya gitu. Oke, terima kasih untuk sharing kali ini. Sampai ketemu lagi di video yang berikutnya.